Intro Saudara beredar, video rekaman CCTV saat kejadian meninggalnya anak artis Tamara Tiasmara di sebuah kolom renang di Jakarta Timur. Rekaman kamera pengawas ini menjadi salah satu bahan pertimbangan polisi menetapkan kekasih Tamara sebagai tersangka. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara sedang berenang dengan korban Dante. Pada saat berenang, pelaku mendatangi dan diduga menenggelamkan korban sehingga korban kesulitan bernafas. Kami harus mengaburkan gambar karena mengandung unsur kekerasan. Dalam CCTV Saudara, tersangka lalu terlihat menolong korban. Kini polisi menangkap kekasih Tamara dan melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dasar penangkapan Saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana dan juga pasal karena lalainnya menyebabkan orang meninggal dunia bagaimana di laporan polisi awal. Jadi, polisi masih mendalami dan mengumpulkan terus fakta-fakta barang bukti dalam rangka pemenuhan alat bukti. Polisi terus mengusut kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara saat berenang di kolam renang di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya saat ini telah menerima hasil forensik digital atas rekaman kamera pemantau di area kolam renang. Pengusutan kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas tenggelam di kolam renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari lalu memasuki babak baru. Polisi dari Polda Metro Jaya sepakat untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan dugaan peristiwa pidana. Yang terbaru, hasil forensik digital menunjukkan rekaman dari kamera pengawas asli tanpa disunting. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan mendalami bukti CCTV dan segera meminta keterangan ahli. Sebelumnya, Tim Polda Metro Jaya juga sudah melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban pada selasa lalu untuk kepentingan otopsi. Polisi kini telah mengantongi hasil otopsi sebagai bukti penguat penanganan kasus ini. Sementara hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli tanpa editan. Meski sudah masuk tahap penyidikan, polisi belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian anak artis Tamara Syamara. Menurut rencana, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus meninggalnya Dante yang diduga ada unsur pidana tindak lalayan yang menyebabkan kematian. Pada gelar perkara lanjutan nanti akan diungkap isi rekaman CCTV yang sudah diselidiki tim digital forensik. Tak hanya itu, gelar perkara juga akan mengungkap hasil ekshumasi mengenai detail bagian sampel yang diotopsi dan juga penyampaian siapa tersangka dalam kasus ini. bahwa hari ini kami penduduk telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut asli dan tanpa editan. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari berunturan forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pembuktian scientific investigation. Penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 20 saksi untuk menguak penyebab kematian Dante. Polisi juga telah memeriksa pacar artis Tamarasyamara yang saat kejadian menemani korban di kolam renang. Tim Liputan, Kompas TV